Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat da'wahir channel yang mengkumullah Alhamdulillah bersama saya dan Ustadz Muhammad Yugi Prayogo Dalam podcast bisnis syariah Selamat datang kembali Ustadz Ya Ustadz Pada kesempatan kali ini kita akan membahas serba-serbi yang dianggap tidak riba Nah insyaallah nih ya Tapi sebelum kita masuk ke sana kita mau bertanya dulu sama Ustadz Yugi Baik Ustadz Bagaimana keadaannya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa Ustadz Alhamdulillah luar biasa Ini insyaallah teman-teman semua ya Semangat ini yang akan menjadi motivasi kita insyaallah ya Untuk taat kepada Allah dan melaksanakan syariatnya Nah jadi kita akan berbicara tentang serba-serbi yang dianggap tidak riba gitu Tetapi mungkin riba atau memang sebenarnya riba ya Ya Ustadz Yugi ya insyaallah ya Nah yang pertama ini yang jadi anggapan banyak di masyarakat Ketika dibilang bahwasannya janganlah pinjam uang ke bank gitu kan Nah yang dijawabnya adalah yang riba itu kan banknya bukan saya Betul betul Menurut Ustadz Yugi itu bagaimana? Baik Masyaallah Alhamdulillah pertama syukuran Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan ya Semoga sekali lagi kita beruang kepada Allah menjadi ladang pahala buat kita semua Amin Nah insyaallah nih pada kesempatan yang luar biasa ini Di awal pertanyaan dengan sebenarnya yang kita bahasin sebenarnya Hal-hal yang terjadi di masyarakat ya Ustadz ya Hal-hal yang mungkin masyarakat itu menganggap A, B, C tentang riba dan seterusnya Nah tapi memang pertanyaan tersebut sebenarnya Kita melihat kalau dalam hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah pernah mengatakan begini Ustadz Nah ini kata Rasulullah SAW Rasulullah SAW ini mengutuk orang-orang yang memakan riba Ya ternyata yang memberinya juga kata Rasulullah Yang memberinya juga Nah kemudian juru tulisnya Juru tulisnya Dan kedua saksi diantara mereka Nah berarti kata Rasulullah SAW Hum sawaun mereka semua sama Oh jadi yang meminjamkan, yang dipinjamkan itu terkena dosa riba Termasuk juga saksinya Betul, yang menuliskan juga Yang menuliskan juga Seperti itu ya Jadi itu berat ya rupanya Jadi gak bisa kita berlasan tuh ya Kan yang ambil uang ribanya kan bank bukan saya Seperti itu ya Kalau gak ada pelaku dua-duanya gak akan terjadi riba kan Nah yang berikutnya Ustadz nih Yang banyak juga nih jadi pertanyaan ya Bunga bank yang haram itu adalah bunga yang konsumtif Hanyalah bunga yang konsumtif gitu ya Baik Bukan yang produktif Atau mungkin seperti itu ya Ya Itu gimana itu Ya ini pendapat yang sering ya Yang terjadi Wah ini bunga bank itu yang haram Sebenarnya bunga yang konsumtif ini Tapi kalau untuk usaha yang produktif Yang dikembangkan Ini justru akan mendambah banyak manfaat Misalnya kita minjam uang ke bank Kemudian kita bikin usaha Maka kemudian banyak memberikan manfaat Buat orang-orang yang pengangguran dan seterusnya Benar itu Benar ya Ustadz Ya sekarang teman saya juga bilang gitu Saya kan ngasih lapangan pekerjaan kepada banyak orang Masya Allah Nah sebenarnya pendapat ini Ustadz adalah pendapat yang salah ya Jadi Al-Fakir hanya sebenarnya menyampaikan Apa yang kemudian diistimbatul akam oleh para ulama ya Mengambil pendapat yang paling kuat Ya insya Allah Jadi menurut para ulama Pendapat tersebut adalah pendapat yang salah Kenapa? Karena membuat perkecualian Haramnya riba Ini hanya berdasarkan dalil akli Ustadz Oh gitu ya Karena memang tidak ada dalilnya sama sekali Karena menggunakan akal saja dalil akli kan Bukan berdasarkan dalil syar'i atau wahyu Nah Atau perkecualian atau taksis Ini sebenarnya tidak dibernarkan Kecuali dengan dalil syar'i Ya gitu ya Nah misalnya Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Ma'idah itu Ayat 3 Allah mengatakan apa Kata Allah subhanahu wa ta'ala begini Diharamkan bagimu memakan bangkai Kemudian Makan bangkai Darah Daging babi Kemudian daging hewan yang tidak disembeli Bukan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ternyata ada taksisnya Ada perkecualiannya Di dalam hadis-hadis suhi Ternyata tidak semua bangkai yang diharamkan Ternyata yang boleh dimakan Adalah satu ikan Yang kedua belalang Belalang ya Nah jadi untuk Mengecualikannya itu Di dalam kaedah usul itu juga Usul fikir itu harus ada dalil syar'inya Dalil syar'inya Kalau riba tidak ada sama sekali Nah Kalau dalil keharaman riba Ini sebenarnya Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah kan mengatakan Wa ahallallahu al-bay'ah Wa harramar riba Ini sebenarnya bersifat umum Ya bersifat umum Lafaz misalkan ar-riba Ini sebenarnya lafaz umum Maknanya apa Mencakup segala bentuk macam riba Ya seperti itu Jadi semua bentuk riba Mencakup ke dalamnya Baik yang konsumtif Maupun yang produktif Nah karena ada Ada kaedah usulnya begini Ustaz Dalilul amia beqoh Ya Kemudian Ala umumihi malam yarid dalil Taksis Jadi dalil umum Tetap dalam keumumannya Selama tidak terdapat dalil Yang mengkhususkannya Atau mengecualikan keumuman itu Wallah alami sabab Itu Ustaz Untuk pendapat yang pertama Nah Pertanyaan yang ketiga nih Ustaz Ya Ada yang bilang bahwasannya Bunga bang haram itu Hanya Bunga yang berlipat ganda Nah Yang lebihnya lagi Dibilang bahwasannya ini adalah Pendapat para ulama juga katanya Ini gimana Baik Masya Allah Nah Dalil pendapat ini Yang mengatakan bahwasannya Bunga bang haram Hanya bunga yang berlipat ganda Ini didasarkan kepada Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 130 Ustaz Allah SWT mengatakan Ya ayyuhalladina amanu La takkulu riba Aut'afan muda'afan Ya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu Memakan riba yang berlipat ganda Oh gitu Jadi Mahfumu khallafanya Kalau tak berlipat ganda Boleh Boleh Seperti itu Nah Sebenarnya pendapat ini Tidak benar Ustaz ya Tidak benar Karena Telah mengambil Mahfumu khallafa Pemahaman sebaliknya Atau pemahaman sebaliknya Itu secara tidak esah Dalam Ilmu usul fikih Menurut Para ulama yang Yang memahami ilmu usul fikih ini Kenapa Kenapa tidak Tidak boleh Ya Karena Di dalam ilmu usul fikih Mahfumu khallafa itu Tidak sah Jika bertentangan dengan nas Jika bertentangan dengan nas Iya Bertentangan dengan nas Misal Orang tua Dilarang membunuh anaknya Karena takut miskin Itu ada Ada ininya ya Iya Itu di dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 31 Wala taqtulu Auladakum Khosyata Imlakin Oh iya Iya kan Janganlah membunuh anakmu Karena kamu Karena takut kemiskinan Kalau mahfumu khallafanya Kalau tidak takut miskin gitu ya Boleh Kesel gitu ya Iya begitu Atau menyebalkan anak kita kan Gak berdosa Gak berdosa Seperti itu Nah ternyata Mahfumu khallafa tersebut kan gak boleh diamalkan Iya kan Ustaz ya Karena apa Karena bertentangan dengan keumuman Larangan membunuh Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 178 Ya ayuhalladzina amanu Kutiba'alaikumun Kisah Sufiqotlah Nah Kemudian Juga Mahfumu khallafah Untuk riba berlipat gambar Ganda Juga tidak boleh diamalkan Tidak boleh diamalkan Enggak Kenapa Karena bertentangan dengan keumuman Al-Baqarah 275 itu Nah seperti itu Nah itu pendapat yang pertama Kenapa bunga haram Hanya bunga berlipat ganda itu Tidak boleh diambil ya Atau tidak halal Itu pendapat berikutnya Ini hanya berbeda Namanya istidlalnya saja Ustaz Istidlalnya Istidlalnya penarikan hukumnya Nah pendapat ini Mengatakan bahwa riba secara umum Memang haram berdasarkan Al-Baqarah 275 Tapi ditaksis Ya Atau Ada pengecualian Yaitu Yang diharamkan khusus riba Yang berlipat ganda Berdasarkan Ali Imran 130 tadi Gitu ya Nah jadi riba yang tidak berlipat ganda Hukumnya boleh Sebagai pengecualian Dari keumuman riba Nah pendapat ini batil Kenapa Karena Ali Imran 130 Adalah dalil taksis Dari keumuman riba Sebab dalam ilmu usul fiqih Dalil taksis ini harus datang belakangan Sementara dalil taksisnya tidak belakangan ya Betul Jadi sedang dalil umum datangnya lebih dulu Faktanya apa Ali Imran 130 Ini turun lebih dahulu Daripada Al-Baqarah 275 Ini juga Yang pernah saya Alami dulu Ketika ada yang saya berbicara Bahwa Kita jangan ambillah Bunga bank Bukan mengambil Menabung gitu Nabung Nabungnya Nggak banyak Tapi kan itu ada bunganya Lalu dia bilang Kayak gini Yang itu Saya berpendapat Jadi dia berfat-fat sendiri Kita kan ada inflasi Nilai kita ini Nilai uang kita kan turun terus Jadi untuk mengimbangi inflasi itu Bunga bank itu kan seperti itu Gimana itu Ya baik Masya Allah Untuk mengimbangi inflasi Nah Untuk mengimbangi inflasi Sebenarnya pendapat ini Juga batil Ustaz Dari dua segi Yang pertama Pendapat ini hanya berdasarkan Dalil akli Atau logika Kemudian bukan berdasarkan Dalil syarai Itu yang pertama Yang kedua Sesungguhnya Kebijakan negara Mencetak uang kertas Atau fiat money itu Adalah suatu kekeliruan Sebenarnya Karena uang kertas Tidak mempunyai nilai Intrinsik Apa ya Intrinsik Sehingga menyebabkan Inflasi terus menerus Jadi karena memang Sistem uangnya Yang memiliki inflasi Betul Seharusnya bagaimana Seharusnya Yang dicetak itu adalah Uang berbasis Logam mulia Logam mulia Atau dinar dan dirham Yang jelas Anti inflasi Kenapa Karena pada zaman Rasulullah s.a.w. itu Harga satu Kambing itu Satu dinar Kalau kita beli sekarang Sekarang juga Masih satu dinar Jadi Sebenarnya Membolehkan riba Untuk mengimbangi Inflasi Ini Akibat uang kertas Sebenarnya Adalah mengoreksi Kesalahan Dengan membuat Kesalahan baru Baru istilah yang Sering kita dengar Mengatasi masalah Dengan masalah Bertambah banyak Masalahnya Masya Allah Sangat jelas sekali Nah yang berikutnya Juga ada nih pendapat Bunga bank Boleh jika Banknya milik negara Itu gimana Sama sebenarnya Pendapat ini juga Batil Kenapa batil Dilihat dari dua segi Yang pertama Karena pendapat ini Hanya berdasarkan Dalil akal juga Begitu ya Bukan berdasarkan Dalil syarah Atau wahyu Nah Kedua Pendapat ini Telah mengecualikan Haramnya riba Tanpa dalil syariah Karena Tidak terdapat Dalil syariah Yang mengatakan Bahwa Riba dibolehkan Jika diberikan Oleh negara Kepada Rakyatnya itu Tidak ada dalilnya Sama sekali Tidak ada Allah alam Nah ini lagi Bunga bank Boleh karena dulu Belum ada bank Dulu belum ada bank Zaman Rasulullah Belum ada bank Iya benar Berarti Sekarang ini Karena ada bank Mereka yang nyimpan Boleh simpan pinjam Gimana itu Baik Yang juga harus dipahami Memang Bagi kaum muslim Realitas atau fakta Itu bukanlah sumber hukum Bukan sumber hukum Tapi adalah objek Yang harus dihukumi Gak boleh kita mengikuti Objeknya Berarti harus dicari Dalilnya apa Seperti itu Sehingga Fakta tersebut Adalah Objek yang harus dihukumi Sama kayak misalkan Semua orang Satu kampung Gak sholat Apakah kemudian Menjadikan sholat itu Menjadi Menjadi Tidak wajib Karena faktanya Orang satu kampung Pada gak sholat Nah Ini pendapatnya juga batil Haramnya riba Ini juga bersifat umum Baik riba antar individu Maupun riba Dengan institusi keuangan Atau bank Nah selain itu apa Jika riba antar individu itu haram Maka Riba oleh institusi Tentu lebih haram lagi Nah karena riba oleh institusi Ini pasti mempunyai Legitimasi yang lebih kuat Daripada Riba antar individu Ini mohon maaf nih ustad Sama halnya Dengan zina dalam pelacuran Dilegalisasi Pelacuran antar individu Bisa juga Antar individu Dengan sebuah Institusi Prostitusi Contoh Masalah dulu Ada rumah bordil Kemudian lokalisasi Dan seterusnya Maka jika pelacuran Antar individu diharamkan Maka pelacuran Yang didukung Sebuah sistem Atau institusi Tentu Lebih haram lagi Lebih berat lagi Lebih berat lagi Nah ini Nah ini yang banyak Ini mungkin Ini kayaknya emang Godaan-godaan setan ini ya Maksudnya yang Dimebisik-bisikkan Mungkin karena Berat sekali untuk Lepas dari riba Terasa enaknya Jadi Bisikan setan itu Banyak yang masuk Kepada manusia Ada aja alasan Sariah itu Ditimbang-timbang Ini juga mungkin Banyak juga ya Boleh karena Suka sama-suka Kita sama-sama redo Seperti itu ya Itu gimana itu Baik Sama Ustadz Pendapatnya juga batil Karena memang Kerelaan atau Suka sama-suka itu Tidak menghalalkan Sesuatu Yang haram Suka sama-suka Itu tidak menghalalkan Sesuatu yang haram Yang haram ya tetap haram Meskipun dilakukan Secara suka sama-suka Contohnya ya tadi Berzina dilakukan Secara suka sama-suka Tetap haram Demikian Pula bunga bank Yang dilakukan Secara suka sama-suka Hukumnya tetap haram Nah ini mungkin Sama dengan tadi ya Bahwasannya Di antara akhir ini Bahwasannya bunga bank itu Boleh karena Bermanfaat itu ya Masalah produktif Tadi Itu Gimana itu ya Karena Saya membuka lapangan pekerja Saya membantu orang lain Saya kalau bukan Ini yang sering Saya bukan Kalau bukan karena bank Anak saya Tidak bisa sekolah Anak saya Tidak akan selesai Dia universitas Misalkan seperti itu 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 paling banyak ya Kalau tidak dengan bunga bank Kamu tidak akan makan Misalkan Ya Masya Allah Ada yang berpendapat Bahwa bunga bank itu Boleh karena Bermanfaat Memang harus dipahami Sesungguhnya Bagi kaum muslimin Yang sudah kita jelaskan dulu Pada podcast sebelumnya Prinsip seorang muslim itu adalah Sesungguhnya Perbuatan itu Al-aslu fil af'al Taqiyudu bihukmi syari'i Hukum asal perbuatan itu Senantiasa terikat dengan hukum syari'ah Kemudian juga harus dipahami Haithu maya kunu syari'u Taqunu maslaha Dimana ada syari'at Pasti ada manfaat Bukan malah dibalik Kalau ada manfaat itu baru syari'at Dicari syari'atnya malah Mana untung Dicari dalilnya Ternyata Yang berpendapat bunga bank Boleh karena bermanfaat Ini batil Karena yang bermanfaat itu Tidak selalu hukumnya halal Ada yang bermanfaat Itu tidak selalu hukumnya halal Kemudian Bisa halal Bisa haram Jika sesuatu yang bermanfaat itu Hukumnya haram Ya tetap haram Tidak berubah menjadi halal Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah SWT Menjelaskan di dalam Al-Quran Allah mengatakan Dan seluruhnya Mereka bertanya kepadamu Muhammad Tentang khomar Minuman keras Dan maisir judih Katakanlah Muhammad Pada keduanya ada dosa besar Dan ada pula manfaat-manfaat Untuk manusia Begitu kan Namun dosa keduanya Lebih besar daripada manfaatnya Nah Jadi ayat ini Ustaz Dengan jelas sebenarnya Tetap mengharamkan Khomer dan judi Walaupun ada manfaat Walaupun ada manfaat Bagi manusia Jadi standar perbuatan muslim adalah Halal Haram Bukan manfaat Jadi insya Allah Apa yang diharamkan oleh syariat itu Pasti baik deh Sedangkan apa yang diharamkan Pasti buruk Walaupun bermanfaat Masya Allah Alhamdulillah Jazakumullah khairan jazak ini Ustaz Yugi Alhamdulillah Nah teman-teman semua Itu podcast kita Podcast syariat kita Pada kesempatan kali ini Teman-teman bisa lihat ya Banyak ilmu-ilmu Yang kita bisa dapatkan Dan nanti kita akan terus ini Membahas seluruh Permasalahan bisnis secara syariat Masalah muamalah Nah Kalau memang iya Terasa manfaatnya Tunggu podcast-podcast berikutnya Silahkan di like Subscribe Dan kalau bisa di share Karena ini adalah kebaikan yang insya Allah Barang siapa Memberikan kebaikan Menyampaikan orang kepada kebaikan Maka dia akan mendapatkan Pahala jariah Ya insya Allah Nah ini insya Allah ini Merupakan pahala jariah Nah Ingin tahu apa yang akan kita bahas berikutnya Ya Seperti saya bilang tadi ya Like, share, dan subscribe Fasta bi khawatirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!